Kemat Nur Hamidin, seorang pejual hewan kurban di kota Mubagu, mengaku calon pembeli hewan kurban di tempatnya masih sepi. Padahal di tahun sebelumnya mendekati Idul Adha, hewan kurban miliknya bisa terjual hingga 10 ekor. Pembelian datang ke tempatnya umumnya berasal dari wilayah Bulmung Raya. Namun tahun ini hewan kurban miliknya belum ada yang terjual. Aldia pun mengaku harga jual tahun ini agak menurun karena sepinya pembeli. Kalau sekarang masih dingin, dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, tahun lalu sudah lumayan banyak yang keluar kalau hari-hari begini. Kalau untuk tahun ini, ada penurunan cukup banyak? Ya, cukup signifikan. Ya, sekarang harga agak menurun karena pembelinya juga menurun. Lalu itu 17 juta harganya yang lalu. Lalu 17 juta, kalau sekarang? Sekarang tinggal 15. Tinggal 15, ya? Ya. Biasa dari kelompok-kelompok pribadi, baru dari dinas-dinas. Ini belum ada yang dari dinas-dinas, belum ada juga. Mereka berharap di sisa waktu mendekati lebaran kurban nanti, hewan kurban miliknya bisa terjual seperti tahun sebelumnya. Dari Ketomu Bagu, Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan. Ketomu Bagu, Tim Liputan Kawanwa TV